Bapak-Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat kolo se-fasal 3, ayat 1-11. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaanmu. Bapak-Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dengan seksama. Kekristenan dewasa ini cenderung fokus dalam membangun kehidupan yang mudah. Jadi, Kristen itu berarti menikmati berkat-berkat Allah setiap hari. Jadi, Kristen itu berarti mengalami kesenangan di sepanjang perjalanan kita menuju surga. Hidup fokus pada kesuksesan pribadi semata. Dan saya pernah mendengar slogan yang mencerminkan keagahan ini. Hidup sukses, senang, dan mati masuk surga. Paradigma yang seperti ini membuat gereja tidak menoleransi kebenaran tentang hidup dalam penyangkalan diri. Dan menjalani hidup yang disalibkan bagi Kristus. Alkitab menyatakan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Bahwa siapa yang telah menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Marilah kita memiliki paradigma yang sehat tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Rasul Paulus dalam kolose fasal 3 menjelaskan tentang sikap hidup atau perilaku seorang Kristen sejati. Yaitu seorang Kristen yang telah mengenakan manusia baru dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan merespon sikap duniawi sebagai orang yang telah mati. Kita harus mengubah sikap dan moral kita dengan membiarkan Yesus hidup dalam diri kita sehingga ia dapat membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Adapun sikap atau perilaku seorang Kristen yang sejati itu adalah mencari perkara-perkara yang di atas dan memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapak. Apa maksudnya mencari perkara-perkara yang di atas? Yaitu menaruh atau menempatkan prioritas-prioritas surga dalam kehidupan sehari-hari yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita memusatkan pikiran pada hal-hal yang bersifat kekal daripada yang sementara di mana Kristus memerintah di dalam hati kita yaitu damai sejahtera Kristus bukan damai yang berasal dari dunia ini. Kita mencari perkara-perkara yang di atas karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Kita seharusnya tidak terobsesi dengan dunia dan tidak dikuasai lagi dengan keinginan-keinginan dunia ini. Kita harus ingat bahwa rumah kita yang sesungguhnya adalah di mana Kristus tinggal yaitu di dalam kerajaan surga. Kebenaran ini memberikan sudut pandang yang baru atas kehidupan kita di dunia ini. Kita harus memandang kehidupan ini dari sudut pandangnya Allah. Bapak Ibu, serang dikasih oleh Tuhan kita mencari perkara-perkara yang di atas sebab kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Kita harus mencari keinginan Kristus. Dan dengan mencari keinginan Kristus, kita akan menghancurkan keinginan dunia ini. Kita mencari perkara-perkara yang di atas sebab hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Artinya bahwa hidup kita terselubung dan selamat. Ini bukanlah pengharapan di masa yang akan datang, tetapi ini adalah realitas kehidupan kita sekarang ini di dalam Kristus. Pelayanan dan perbuatan baik kita bukan untuk diselamatkan, tetapi sebagai buah keselamatan. Tetapkan hati bahwa kita memiliki kepastian selamat. Itu sebabnya kita harus hidup setiap hari bagi Kristus. Kita mencari perkara-perkara yang di atas sebab kita mengharapkan kemuliaan. Ada pengharapan akan kemuliaan di dalam Kristus. Kristus memberikan kepada kita kuasa untuk hidup sekarang ini dan memberikan pengharapan akan kehidupan di masa depan. Yesus akan datang kembali dan kehidupan kita sekarang adalah persiapan untuk hari kedatangan Tuhan menjemput kita untuk masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perilaku hidup orang Kristen sejati adalah menanggalkan manusia lama. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus fasal 5 ayat yang ke-17 jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang-orang percaya mematikan segala sesuatu yang duniawi dengan cara menyalipkan keinginan-keinginan daging. Dia membuang segala perbuatan-perbuatan daging yang akan membawa dalam penghukuman Allah. Orang-orang Kristen sejati adalah orang-orang yang mengenakan manusia baru. Perilaku kita harus sesuai dengan iman kita. Jika kita seorang Kristen, kita harus bersikap sebagai seorang Kristen seperti mengenakan pakaian, yaitu mengenakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sungguh-sungguh terus diperbarui sampai mengenal Kristus dengan benar. Bapak, Ibu, saudaranya dikasih oleh Tuhan. Mari sebagai seorang Kristen, kita hidup secara Kristen. Kristus adalah segala-galanya yang menjadikan semua ini mungkin bagi orang percaya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!